Sultan ini, Sultan geblek gitu ya Sultan anjing Sultan tidak punya etika Halo para netizen, balik lagi di sang peramal melihat dengan mata batin Nah hari ini siang terawang Gala Sky Yang kita tahu, Juragan 99 Pugar Makam Vanessa menjadi lebih indah Tapi ya, Tiara Marlen marah Dan ya, senggol Juragan 99 Sebut, hal yang tak pantas Nah, jelas Tiara Marlen ada di kubu Pak Dodi Dan, bagaimana ya Kini ada Tiara Marlen Yang ya, marah Dan senggol Juragan 99 Yang ya, sudah pugar Makam Vanessa menjadi lebih indah Kalian penasaran? Mari kita lihat See you from the night You can hear me in your mind Kenapa Tiara Marlen marah pada Juragan 99 Dan, sebut hal yang tak pantas didengar Oke Sebab, Juragan 99 pugar Makam Vanessa Angel Ya, Tiara Marlen sebut bahwa Juragan 99 tak meminta izin kepada Pak Dodi Tapi, Juragan 99 Tapi, Juragan 99 memastikan bahwa dia meminta izin kepada Hazi Faisal Nah Kenapa? Eh, Tiara Marlen senggol Juragan 99 dan sebut hal yang tak pantas Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Four of Pentacles Kita lihat disini ada pria Yang memegang erat koin-koinnya Saya melihat dengan mata batu saya Ini dilakukan Juragan 99 Karena dia adalah sahabat baiknya Vanessa Angel Yang kita tahu Oke Mas Gilang dan Mbak Sandi ini adalah Sahabat baiknya Vanessa dan Bibi Ini dilakukannya Ya Sebagai bentuk terima kasihnya Karena Sudah dibersamai oleh Vanessa dan Bibi Makanya Juragan 99 mempugar Makam Vanessa menjadi lebih indah Kita buka lagi kartu kedua yang keluar adalah Ace of Swords Kita lihat disini Ada pedang yang keluar Yang melihat dengan mata batin saya Muncul lagi babak baru Kini Tiara Marlen ributkan Dan marah Ke Juragan 99 Hingga sembunan yang tak pantas Karena Juragan 99 mempugar Makam Vanessa Angel Kini Tiara Marlen ada di kubunya Pak Dodi lagi Kita buka lagi Kartu ketiga yang keluar adalah Pack of Pentacle Kita lihat disini Ada pria yang memegang satu buah koin Di sampingnya ada background warna kuning Saya melihat dengan mata batin saya Nah Saya lihat disini Juragan 99 akan siap pasang badan Jika Pak Dodi tetap keke Untuk pisahkan dan pindahkan Makam Vanessa Angel Mari kita lihat lagi tiga kartu yang berikutnya Bagaimana Dengan Hazi Faisal Yang mengetahui bahwa Tiara Marlen Marah dan sebut hal yang tak pantas Ke Juragan 99 Yang sudah Memarmer Makam Vanessa Angel Di dalam hal yang sebut Juragan 99 Tak izin dengan Pak Dodi Tapi Juragan 99 pastikan dia sudah izin Dengan Hazi Faisal Mari kita lihat bagaimana Perasaan Hazi Faisal Kartu keempat yang keluar adalah sering Kita lihat disini Ada wanita Di atas kemaranya adalah Mengkeabadian Dan dia menjinakkan sekor singa Saya melihat dengan mata batin saya Nah Pak Hazi Faisal Sangat Senang Dengan apapun yang dilakukan oleh Juragan 99 Terhadap Vanessa Angel and Baby Terutama Yang dilakukan Juragan 99 Mempunggar Makam Vanessa Menjadi lebih indah Dan Juragan 99 Saya lihat disini Sudah meminta izin Dengan Hazi Faisal Kartu kelima yang keluar adalah Three of Pentacles Kita lihat disini Ada seseorang Yang memahat dinding Dan ada orang yang melihatnya Di atasnya ada Tiga buah koin Saya melihat dengan mata batin saya Memang saya lihat disini Ada kekesalan Yang dirasakan oleh Tiara Marlene Tapi Salahnya Tiara Marlene sebut Hal yang tak pantas Oke Ke Juragan 99 Nah Mari kita lihat lagi Kartu ke enam yang keluar Adalah Pack of Wands Kita lihat disini Ada seseorang Di bajunya adalah Hewan yang apabila Eko ada diputus Kemudian Eko ada bisa tumbuh Lagi dan dia Memegas satu buah tongkat Disampingnya ada Begrana putih Saya melihat dengan mata batin saya Ini dilakukan Juragan 99 Dan Mbak Sandi Karena mereka sudah berjanji Untuk ya Tempugar Mangkau Vanessa Namun hal ini Bisa dilakukan sekarang Dan Hazi Faisal Sudah mengizinkan Kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Bagaimana Teributan ini Akankah semakin besar Ya Karena Tiara Marlene sebut Hal yang tak pantas Ke Juragan 99 Ke Mas Kilang Kita buka lagi Kartu ketujuh yang keluar Adalah Five of Swords Kita lihat disini Ada seseorang Yang mengambil Tiga buah pedang Dan meninggalkan Dua pedang Sebelakangnya Dan ada dua orang Yang bersedih Saya melihat dengan Mata batin saya Nah ini membuat Keluarga Hazi Faisal Sangat sedih Kenapa Ada orang yang berniat baik Malah disenggol-senggol Dan disebut Hal yang tak pantas Disebutkan Ini membuat Keluarga Hazi Faisal Sangat sedih Dan bingung Dengan Apa yang terjadi Sekarang-sekarang ini Kita buka lagi Kartu ke-8 Yang keluar ada Ten of Wands Mas Gilang Dan Mbak Sandi Sudah menjalankan Janjinya Untuk mempugar Makam Vanessa Angel Dan saya lihat disini Juraga 99 Siapa sobadan Untuk Hazi Faisal Kartu terakhir yang keluar Adalah Seven of Pentacles Kita lihat disini Ada seseorang Yang melihat Tujuh buah koin Di bawahnya Saya melihat dengan Mata batin saya Ini dilakukan Dara Marlen Senggol Juraga 99 Tak lain Tak bukannya Ada Hal yang tersembunyi Kayak ini Terima Marlen Ada di kubu Pak Dodi Dan Saya lihat disini Ada hal materinya Oke Yang dilihat Dari Hal ini Nah Pick of Wands Nah Mas Gilang Dan Mbak Sandi Hanya menjalankan Janjinya Untuk membugar Makam Vanessa Angel Dan Bibi Dan baru terhadap Sana sekarang Tapi Saya lihat disini Kini Mas Gilang Dan Mbak Sandi Sudah Menunaikan Janjinya ke Almarhum Vanessa Angel Srek Dan Dia juga Sudah meminta izin Ke Azif Faisal Dan Pak Azif Faisal Dan keluarga Sangat senang Dengan Mas Gilang Yang sudah Merenovasi Dan mempugar Makam Vanessa Take of Pentacle Nah ini menjadi Keributan baru Antara Diara Marlet Dan Juragan 99 Ya Diara Marlet Sebutkan hal yang Tak mantas Ke Juragan 99 Dan ini menjadi Polemik baru Oke Four of Pentacle Tapi saya lihat disini Juragan 99 Akan pasang badan Terhadap siapapun Yang mau Pindahkan makam Dan ya Mau bongkar makam Vanessa Angel Dan Bibi Dan ya Saya lihat disini Mas Gilang Berada penuh Di Azif Faisal Nah menurut kalian Gimana ya Boleh komen di kolom komentar Kalian dukung siapa Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin